Puncak pemburuan seragam sekolah di Pasar Silipi terjadi hari Minggu kemarin. Tasmir, 54, sudah berjualan seragam sekolah anak sejak 30 tahun silam di Pasar Silipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Selama berjualan, Tasmir baru benar-benar merasakan kebanjiran pembeli seragam sekolah dua hari kemari pada Sabtu, 1 Januari 2022, dan Minggu, 2 Januari 2022. Terima kasih. Nyangkut semuanya, tikang ojek, tikang makanan, semuanya berjalan ekonomi ini, Pak. Lalu saya ini, walaupun yang diuntikkan sekolah, tapi yang lain itu ikut menaik juga, Pak. Ikut merasakan. Mungkin nggak terlalu, tapi tetap ada. Baik, sampai sekarang, Pak, masih ramai atau mulai pelan-pelan sudah mulai sedikit pedagangnya untuk penjualan untuk hari ini? Iya, kalau otomatis, sekarang udah mulai turun. Tapi kan, kalau kembali kan orang pas baru dapat kabar, kan langsung kaget, langsung belanja. Nah, di Sabtu, hari Minggu itu udah puncak, karena besok mau tidak mau harus masuk anak sekolah, seperti saya rekam. Sempat kehabisan stok, Pak, hari Minggu itu? Atau sempat kehabisan stok, Pak? Saya jauh-jauh hari sudah stok. Jadi mungkin ada sekitar 1, 2, 3 item yang kosong. Cepaknya apa, Pak? Tidak dijelaskan, kan permuka itu. Cuma rata-rata saya kan jauh-jauh hari sudah stok. 2.000 sebelum kopi itu saya sudah stok barang. Di pelan-pelan, tambah terus, tambah terus, tambah terus. Jadi sekarang nih, kalau saya beli sekarang, nggak bisa. Sekarang saya belanja, nggak ada barangnya sana. Oh, gitu. Baik, baik. Itu dari puncaknya itu dari pagi udah rame itu, Pak, ya? Ya, dari pagi lah, sampai malam. Sampai malam itu. Kemarin saya sampai jam 11 malam. 11 malam masih meladainnya, Pak. Bukan, saya ngerap-rapi. Bukan, saya ngerap-rapi.